Intro Oke selamat pagi, salam sejahtera Bertemu kembali di channel TMTS desa Perkebun 76 ternak Oke pada pagi ini Sekitar jam 6 lebih Saya akan memberi makanan Kepada ikan kelapia Yang saya sudah lepaskan beberapa hari yang lalu Di kolam saya Dan juga saya ingin memperlihatkan Perkembangan-perkembangan Kulam Saya yang sudah lama saya tidak upload Oke Kita lanjut untuk Mengasih makan ikan kelapia Dan juga Kulam ikan kelip kampung saya Pada hari ini Oke teman-teman Hari ini Saya akan mengasih makan Pada pagi ini Saya akan mengasih makan Ikan kelapia Oke itu dia Disini ada 9 ikor Ikan kelapia Ada ikan kelapia merah Dan juga ada ikan kelapia yang Ada 3 ikor Ikan kelapia hitam Dan ikan kelapia merah Ini untuk Pembibitan Ikan kelapia Dia Ikan kelapia Dan yang ini Kulam yang belum siap Itu Saiz dia yang 20 x 25 Baru yang sini Dan yang di sana Itu Libar dia kurang lebih dalam 4 kaki Panjang dia Kalau Ikut yang Ini Dan yang sini Ada 45 kaki Sudah Libar dia 4 kaki Yang saya sudah Kurik Mungkin dalam 30% Yang sudah siap Yang di sini Yang tinggal Dalam sekitar 70% Lagi Yang belum siap Dan ini Saya Hentikan dulu Saya akan buat Kulam yang di sini Di sini ini Baru kurang lebih dalam Satu hari setengah Saya buat Kulam ini Libar dia Kurang lebih dalam 10 kaki Dan Panjang dia Yang ini Kurang lebih ada 8 kaki Sudah Dan dia Kulam ini Saya buat Memanjang Terus Diambil Ini Yang tiga Kulam ini Karena Untuk Mempertahankan Air di sini Karena Selama itu Air dia Terlalu Cepat Turun Setelah Setelah saya Buat Kulam ini Rupanya Dia ada Lubang Menembus Pertangahan Ini Dan setelah Saya tutup Lubang itu Dan saya Buat Kulam di sini Air di sini Dapat Bertahan Dan juga Dia akan Meningkat Naik lah Air di sini Dan juga Air yang Di sini pun Ada peningkatan Sudah Jadi Itulah saya Mau percapatkan Buat Kulam yang Sana itu Supaya Air dia dapat Bertahan Panjang Yang saya Mau buat Kulam yang Kelima ini Karena sana Ada kulam Keempat Tapi Itu Yang Belum siap Yang 20 Kali 25 Dan Yang Kulam saya Buat Sekarang Ini Lebar Dia 10 Kaki Panjang Dia Mau 60 Kaki Panjang Dia Ini Untuk Mempertahankan Air Tiga Kulam Supaya Dia Tidak Cepat Turun Inilah Keadaan Kulam Dia Sekarang Ini Kulam Ini Saya Buat Di Tengah 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 Kebun Sawit Saya Karena Saya Buat Ini Adalah Untuk Meng Boleh Boleh Kalau Harga Sawit Turun Baru Kulam Berhasil Boleh 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 Untuk Sempingan Pendapatan Sempingan Tidak Bergantung Terlalu Dengan Sawit Karena Harga Sawit Sekarang Ini Pandai Naik Pandai Turun Harga Dia Jadi Saya Tidak Boleh Berharap Bergantung Betul Dengan Sawit Karena Pendapatan Sawit Saya Pun Buat Sekarang Ini Tidak Sampai Dengan Kadang Kadang Saya Menumbak Satutan Ataupun Tidak Sampai Satutan Jadi Sepertinya Tidak Mencukupi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Dan Saya Buat Inisiatif Lain Dari Saya Biarkan Tanah Rata Ini Dengan Kosong Lebih Baik Saya Buat Kulam Pelan Pelan Oke Kita Lanjut Ada Lagi Tanah Kulam Saya Di Sebelah Sana Itu Pemiaraan Ikan Kelih Kampung Kita Pergi Di sana Untuk Mengasih Makan Oke Teman Teman Itulah Ikan Kelih Kampung Yang Saya Pelihara Sekarang Ini Ini Bukan Ikan Kelih Afrika Tapi Ikan Kelih Kampung Yang Saya Pelihara Kerana Kerana Jarang Orang Yang Apa Ini Memelihara Ikan Ikan Kampung Yang Ada Tempat Kami Ini Sekarang Saya Mau Memelihara Ikan Kelih Kampung Sekarang Ini Dan Kulam Ini Saya Pisahkan Dari Kulam Yang Ada Di Sebelah Bukit Sebelah Sana Saya Pisahkan Kena Ikan Kelih Adalah Ikan Predator Memakan Ikan Yang Lain Jadi Saya Pisahkan Daripada Ika Kulam Ikan Kelapia Saya Saya Akan Pisahkan Dari Sini Dan Kalau Dibuat Diberi Tenaga Lagi Kesihatan Mungkin Saya Akan Buat Lagi Kulam Kulam Lain Seperti Penternakan Ikan Gambus Dan Ikan Ikan Yang Lain Seperti Ikan Air Tawar Kampung Yang Sekarang Ini Mungkin Hampir Pupus Sudah Susah Sudah Kita Mencari Dan Saya Akan Coba Untuk Menternak Untuk Melanjutkan Supaya Ikan Ikan Yang Berada Di Air Tawar Kan Kampung Ini Tidak Akan Pupus Sampai Disini Saja Pertemuan Video Pada Hari Ini Semoga Memberi Motivasi Dan Memberi Semangat Kepada Teman Teman Yang Ingin Menternak Walaupun Kita Tidak Berkemampuan Untuk Membuat Kulam Menyiwa Jantra Jantra Seperti Taci Tapi Kita Boleh Juga Berusaha Bukan Untuk Apa Ini Cepatnya Kita Membuat Dengan Pelan Pelan Pun Kita Boleh Buat Dengan Kulam Kulam Yang Serbah Kecil Bukan Untuk Yang Besar Semoga Kita Sentiasa Sihat Wala Fiat Dan Dapat Menjalankan Tugas Tugas Kita Pada Hari Ini Dengan Penuh Kegembiraan Dengan Penuh Dengan Kemurahan Rezeki Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Video Saya Semoga Video Saya Bermanfaat Untuk Anda Sama Compos Bermanfaat 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 Di